Halo good night, good night, good night Hari ini gue pulang Tadi pergi sama pulangnya Perginya gue tadi naik motor Cuma gue parkir motor di cabang Cilwitan Gue sekarang udah ke kantor Cilwitan Ngambil motor Gue nitip motor di Cilwitan Tadi gue meriksa kerambut jati Kayak gini rambut Padahal gue tadi naik angkot Tapi rambut tetap merantakan Oke bro Langsung kita ngevlog Pake my GoPro Selamat malam brother Malam ini gue lanjutin vlog Kali ini gue pengen ambil tracknya Bentar ya Agak susah ilmu gue ini Oke Oke Track hari ini Cilwitan Bekasi tapi lewat Kona gede Oke Sip 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 Oke Bro Let's do it Kalau gak salah Baru malam ini gue pulang periksa cabang Di Cilwitan Pernah sih gue pulang malam Cilwitan Tapi bukan di saat lagi sesi Periksa Cabang Oke Oke Gue sekarang Di Perempatan Cilwitan Sebelah kiri gue PGC Oke Gue ngambil kiri Oke Gue nanti pengen Sedikit cerita Selama satu hari ini gue ngapain aja Oke Hari ini gue naik motor Cuma sampai di Cilwitan Dari Cilwitan gue parkir motor Gue naik angkot Dikarenakan Tempat gue meriksa di keramat jati Bayar parkirannya Sehari Dari jam 7 Sampai jam 5 Sore gue keluar Kemarin Gue kena 22 ribu Amesion kan 22 ribu Jadi untuk memperirit Pengeluaran gue Ada 2 solusi Solusi pertama Gue daftar Jadi anggota parkir Di lingkungan tersebut Kena biaya 80 ribu Durasi 1 bulan Dari 1 bulan Diperpanjang lagi Itu Klu pertama Klu kedua Gue naik angkot Parkir di cabang Cilwitan Dari Cilwitan Gue baru naik Mikrolet 06 Turun pas Depan Pasar Goceng Gitu Cuma goceng Oke Tapi Seru sih Seru Udah lama gue Nggak naik Angkot Bekasi Eh angkot Jakarta Gitu kan Kalau angkot Bekasi Udah Udah lama juga sih Nggak pernah Ya Mungkin Dibalas Kangennya Dengan angkot Di Jakarta Mikrolet Gitu Jadi Lewatin Kemecetan Ya Senang juga sih Yang penting Udah pulang Gitu kan Kecuali Jangan Ya Keringetan pun Diangkot Nggak masalah Di saat pulang Gitu kan Tapi Di saat pergi Ya Kalau bisa sih Jangan keringetan dulu Gitu kan Karena nanti Performance Kita di saat kerja pun Bakalan turun Kalau badan kita Keringetan Gitu kan Lepek Gitu kan Ya Makanya Kalau ke kantor Gue Harus bawa baju Dari guanya ya Harus bawa baju Untuk baju ganti Gitu Karena Mandipun gue di rumah Gitu kan Kalau misalnya Gue Sampai Di kantor Masih selalu keringetan Nah Disitulah Gue Apa namanya Ganti baju Gitu Oke Bro Kalau gue Ngevlog Malam hari Kayak gini Apa Lu keliatan ya Ya kan Yang gue takutin Kelap Tentu kan Oke Oke Tentu kan kalau saran temen gue mendingan bayar partir di area keramat jati katanya sih ya pengen sih cuma 80 ribu gue sekarang benar-benar lagi pengen pengiritan benar-benar ekstra kantong arus benar-benar di persempit untuk lubang keluarnya makanya gue bawa makanan dari rumah bodoh amat gitu kan mau orang bilang kayak bocah bawa makanan so fucking what gitu ya kan so what gitu loh bukan lo yang masakin makanan gue not you cooking my lunch but my mom all right sebenarnya gue pengen denger musik dalam berkendara ini supaya gak bete ya cuma gimana gue pengen ngevlog gitu kan kadang gue terbantu adanya fasilitas youtube ini ngevlog-ngevlog ini jadi hobi gue untuk berekspresi semuanya bisa dicurahkan di youtube lo mau ngomong apa juga di youtube gitu kan lo mau kasih saran curhat kritik lo bisa gitu kan cuma ya harus ada etika juga gitu kan gak boleh sembarangan ngomong jangan sampai bikin orang tersinggung gitu kan dan jangan berbobo-bobo politik sara seks kekerasan gitu kan pembunuhan pokoknya yang negatif-negatif jangan lah gitu kan jangan sampai mengundang orang untuk berbuat jahat gitu kan dalam arti kata jangan jadi provokator oke sekarang gue masih di jalan kalau gak salah kampung makasar deh ini ya jangan salah di jagarta ada namanya kampung makasar loh apa ini oke gue pengen sedikit cerita cerita apa ya nanti kalau gue cerita tentang gue itu namanya gue gak bisa bikin video tentang kehidupan gue bisa apa sih namanya kalau kayak orang-orang youtube itu namanya drawing drawing life drawing of life nah gitu kan nanti aja deh nanti ada sesinya oke gue sebenarnya suka naik gunung ini kan gue darah gue darah adventure itu kan petualang cuma dikarenakan anak dari orang tua gue itu lagi-lagi cuma gue dari 4 tiga nya perempuan satu laki-laki gue doang ya gue gak diizinin untuk berpetualangan gitu ya maaf gue ya agak-agak ini aja karena kan kalau keturunan garis keturunan itu kan terletak pada laki-laki kan ya kalau misalnya ya amit-amit lah gitu kan kalau misalnya dalam gue beradventure kan ada masalah ya hilang garis keturunan itu ya kan gitu kalaupun gue pengen hal-hal yang adrenalin paling sebatas apa ya organisasi organisasi terus bela diri ya gue dulu sempat terdaftar di salah satu bela diri di Jakarta cuma itu gak berapa lama cuma kira-kira sampai tingkat ke level kelima lah gitu kan disitu gue berhenti dikarenakan gue udah lulus dari sekolah tersebut jadi kalau untuk gue lanjutin gak mungkin lagi gitu kan oke 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 sebenarnya intinya kalau berkendara ini kita jangan sampai bete terkadang persentase timbul rasa bete dan galau dalam berkendara itu 90-20 90% kebanyakan gampang keluar bete nya itu dikarenakan ya panas panasnya karena macet gitu kan gitu oke TGA TGA aduh hop tadi malam gue sebenarnya pengen upload vlog juga di komputer gue kan di laptop gue cuma berhubung tethering di tethering internet di laptop di handphone gue ini yang masuk ke laptop tiba-tiba mati padahal uploadan uploadan video gue ke youtube udah 35% pas gue dari malam sebenarnya sih dari malam udah tethering udah nyalain dari malam uploading youtube upload youtube juga udah jalan pas pagi-pagi gue liat laptop gue loh kok dia berhenti di 16% gitu kan what's wrong gitu kan tapi pas gue liat di tools iya di tools jaringan tetheringnya mati pas gue liat handphone gue ya bener ternyata tethering gue tiba-tiba mati gitu kan ya pantasan dari malam ya cuma sampai 16% nah disaat gue bangun gue hidupin lagi sampai gue mandi dan selesai gue mandi gue liat lagi tetheringnya kan gue liat lagi tetheringnya gue liat lagi laptop gue ternyata cuma sampai 35% gitu kan 35% what's wrong gitu kan kenapa gitu kan pas gue liat lagi di tools tethering yang ada di laptop tanda silang berarti putus gitu kan tethering wifi ininya tethering jaringannya nah gue liat lagi di handphone gue emang bener ternyata putus gitu kan di handphone juga ya gak connect gitu kan gitu yaudah mau gak mau batal uploadan gue tadi malam paling nanti malam juga gue jadi akan ada dua upload vlog gue kalau hari ini gue pengen judul vlog gue tracknya celiritan Bekasi pulang jalur pulang tapi via Bondo Gede nah mungkin yang kemarin juga gue udah gak tau ya udah gue vlog belum yang kata Bekasi celiritan gitu kan eh celiritan Bekasi mungkin udah ada di gue vlog cuma kalaupun udah atau belum gitu kan kalaupun udah itu via Kalimalang bukan via Bondo Gede kali ini celiritan Bekasi gue bikin via Bondo Gede gue sih kayaknya udah pernah ngerekam gitu kan entah gue udah upload lagi atau belum gitu kan oke kalaupun udah ya nanti kita lihat aja deh kalaupun udah tetep aja gue gue upload lagi karena pembicaranya itu pasti beda gitu kan karena beberapa vlog gue kan ada gue kasih dalamnya isi cerita-cerita gitu kan ada pun satu vlog gue suaranya gak kedengeran karena ada proses editingnya gue salah ngeklik cuma daripada gue buang sayang gitu kan ya gue ini aja lah gitu kan karena kenapa gue tetep upload di youtube gue karena tanpa suara pun di video itu gue tetep kasih teks untuk panduannya misalnya belok kiri belok kanan gitu kan terus udah di daerah mana gitu kan tetep gue bikin teks di video gitu minimal tanpa suara lo lo tetep bisa terpandukan gitu kan gitu oke macet wah ini banyak banget ojek online nungguin apa busway betul oke bro and sister sebelah kiri adalah asrama haji pondokede 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 oke pondokede ini ada tempat-tempat yang vital gitu kan satu asrama haji pondokede kedua markas angkatan udara ketiga lubang lubang buaya gitu kan pahlawan revolusi kemarin itu ada tiga tempat yang vital gitu kan oke mudah-mudahan bisa ya vlog gue ini bertahan karena terakhir gue lihat di vlog gue itu 50 menit sisa 50 menit lagi gue bisa nge-vlog tapi aneh ya semua video udah gue hapus tapi kok masih sisa 50 menit wow what's the matter what's wrong oke oke hati-hati dulu gue pernah lewat sini penuh gede kalau enggak salah dulu di jalur sebelah kanan gue ini dulu ada tempat penjualan motor motor gede yang cc-nya ratusan bukan ratusan lagi cc-nya 600 cc 1000 cc dulu ada cuma sekarang kemana gerangan gitu kan udah tak kelihatan lagi gitu oke 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 ops Oke, macet sudah terjadi saudara-saudara Oke Oke Guys, kalau bawa motor harus jeli matanya Karena kalau jalan seperti ini, angkot-angkot seperti ini Bisa-bisa dari sebelah kiri ada orang nyebrang gitu kan Kita ngebut nih, di samping angkot ini Ternyata di samping angkot itu pun Di sisi sebelah kiri angkot itu ada orang sudah standby Mau nyebrang Dan angkot ini juga sudah berhenti gitu kan Tapi kita dengan gaya kita ingin so-so ngebalap angkot Padahal angkot tidak berhenti Kita nggak tahu ada orang nyebrang dari sebelah kiri Angkotnya kan Basta kan Kita lewat, dia nyebrang, kena Gitu kan Jadi itu trik Gitu kan Kenapa tiba-tiba angkot berhenti di tengah lo Gitu kan What's wrong gitu kan Lo seperti ini pertanyaan Kalau dia nggak ngelorin penumpang, kenapa dia berhenti? Nah, disitulah pertanyaan dan jawabannya adalah Hey, somebody wanna cross the way Gitu kan Seseorang pengen menyebrang jalan Gitu kan Hati-hati Nah, sebelah kanan gua ini Monumen Pancasila Sakti Yang bisa dibilang Mau lubang buaya Jadi setiap hari Kesakti Pancasila Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah ya mohon maaf Gitu kan Disini dihatiakan Pecara Gitu kan Untuk memperingatinya Gitu Oke Dan lu juga harus memperhatiin Mobil-mobil yang ada lo Yang ada depan lo Yang pengen lo dahluin Lu perhatiin juga dari kaca spionnya Kalau masih kelihatan gitu ya Terkadang Supir ini Suka membuka pintunya tiba-tiba Entah dia mau buang sesuatu Seperti misalnya dia mau meludah Gitu kan Seperti dia mau buang rokok Atau Whatever lah Karena terjadi sering kayak gitu bro Gitu kan Gua juga pernah kayak gitu Kaget kan Untung gua refleksnya cepat gitu kan Nah kayak gitu juga tuh Orang mau ngebelok nih Ngambil ke sisi gua Dari kiri ke kanan Tapi nggak dilihat belakangnya Harusnya kan dilihat gitu kan Yang dipaksain Kalau emang Nggak bisa gitu Nanti Kiraan crash gitu kan Dua-duanya kena Ya kan gitu Rugi Ya kan Kalau dua-duanya kena Dan dua-duanya Saling minta ganti Ya kan Gitu Jadi Kita bawa Berbawa kendaraan ini Harus Tahulah Beberapa etika-etikanya Harus begini Harus begitu Dan Nggak kaku Karena aturan yang ada di Kendaraan bermotor itu ya Untuk keselamatan lo Gitu kan Bukan hanya sekedar Gaya-gayaan Gitu kan Enggak Gitu kan Demi keselamatan nyawa lo Gitu Bukan berarti Ya mau ikut campur Gitu kan Bukan berarti Sosok mau ngajar Yang mau motor Enggak Gitu kan Kadang ada juga sih Orang yang udah paham Naik motor Beloknya ini Cuma Ada beberapa marka jalan Atau beberapa Kode etik Dia juga lupa Gitu kan Gitu Gitu bro Nah ini gue sekarang Udah di Plaza Pondokede Dulu waktu gue Masih SMP Dengar kalimat Pondokede Kayaknya Wah Kayaknya jauh banget Itu dari Bekasi Dari rumah gue Jauh banget Emang sih bener jauh Tapi Dulu perkiraan gue Jauh itu Jauh-jauh-jauh Jauh banget Gitu kan Dan bagi gue merasa Terasing 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 banget Lewat Pondokede Tapi ternyata Itu semua Salah There is Wrong Gitu kan Is Not Be Good Gitu kan Ternyata Pondokede itu Nyaman Gitu Jalan pintasnya Ada Gitu Yang penting Lo udah masuk Kawasan kampung Lo mau Ngambil jalan Mana aja Bisa Gitu Oke Siap Kayaknya Mataku udah mulai Ngantuk nih Gokil kan Udah mulai Ngantuk Tapi Oke Kita ambil kanan Give the ring Alright Take the Right And I say I got it Come on Oh my god Look at the car Oke Yes And I Do it Good Baby Good Oke Gue Ini namanya Pasar Pasar Kelanji Eh Pasar Kelanji Bukan Pasar Kelamat Jati Oke Disini Kalau Jalannya Malam Ya gini Aktif Pasarnya Gak tau Sampai pagi Apa Sampai subuh Atau sampai pagi jam 6 Gitu kan Ini pasarnya Nah Mau beli pisang-pisang Itu juga ada pisang Tuh Pisang Oke Oke Hati-hati Jangan Semarangan Oke Nah Kadang Kayak gini Hati-hati Hup Ada beca Eh bro Kalau pengen Lai beca Kangun beca Dipunuh Gede Ternyata Ada Gak Dilarang Karena Mungkin Pondong Gede Sini Jawa Barat Tapi Enggak Juga Sih Ini Mas Jakarta Kan Ada Lagian Beca Beca Tolong Antar Saya Saya Mau Tamasya Keliling-keliling Kota Melihat Lihat Beca Melihat Beca Mode Perlah Keramaya Yang Ada Saya Panggilkan Beca Kereta Berkuda Beca Beca Tolong Antar Saya Ngomong-ngomong Soal Lagu Anak-anak Gue Sekarang Bingung Dulu Gue Masih Kecil Gue Lahir Tahun Siap Sensor Gue Dulu Lahir Sekitar Jauh Masih Jamannya Anak-anak Dulu Tahun 81 Disitulah Gue Anak-anak Bagus Bagus Dan Keren-keren Nah Sekarang Kemana Gue Anak-anak Kemana Walaupun Ada yang Bilang Ada Coba Lihat Di Youtube Oke Ada Sekarang Pertanyaan Gue Kenapa Nggak Dipublikasikan Seperti Dulu Cara Dipublikasikannya Banyak Bikin acara Anak-anak Kayak dulu Ada acara Tralala Trilili Nah Itu Agnes Munika Sama Satu Lagi Indra Bekti Kalau Nggak Salah Acara Anak-anak Kenapa Sekarang Kok Nggak Ada Yang Ada Ketika Kompetisi Lagu Kompetisi Nyanyi Kompetisi Penyanyi Untuk Anak-anak Mereka Malah Menyanyikan Lagu Orang Dewasa Lagu Cinta-cintaan Lagu Sayang-sayangan Aduh Bro Tolong 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 Kalau Misalnya Lu punya Duit Untuk Bikin Usaha Tolong Hidupkan Kembali Lagi Industri Musik Anak-anak Kan Kalau Dibilang Dikit Profitnya Siapa Bilang Anak-anak Itu Justru Banyak Banyak Setiap Detiknya Ada Anak-anak Yang Lahir Di Indonesia Mereka Butuh Lagu Anak-anak Butuh Lagu Tentang Sayang Sayang-sayangnya Dia Sama Orang Tuh Sama Kakaknya Gitu Kan Ada Beberapa Lagu Kesehatan Orang Tuh Tuh Ibu Dan Ayah Selamat Pagi Ku Pergi Sekolah Sampai Kawan Nanti Tuhan Itulah Lagu Anak-anak Kemana Dapat Berkah Kalau Ngidupin Kembali Lagu Anak-anak Kenapa Anak-anak Anak-anak Ini adalah Calon-calon Bibit Masa Depan Kalau Mereka Dari Kecil Udah Dicekokin Musik-musik Anak Dewasa Cinta-cintaan Pacar-pacaran Aduh Gimana Nanti Hidupnya Dia Belum Sampai Masa Puber Udah Rusak Gitu Makanya Kebanyakan Terjadi Kejadian Anak Kecil Perkuasa Perempuan Padahal Masih Di bawah Umur Gitu Gitu Ya Karena Dia lagunya Lagu Cinta Gitu Kan Cinta Udah Pacar-pacaran Bukan Cinta Sama Orang Tua Gitu Gitu Sama Kayak Lagi Cinta Sama Tuhan Lagunya Apa Pelangi Pelangi Alangka Indamu Merah Kuning Hijau Di Langit Yang Biru Lukismu Agung Siapa Gerangan Pelangi Pelangi Ciptaan Tuhan That's it Bro That's it Itu lagu Untuk Tuhan Gitu Itu Itu Baru Namanya Song Kid Bukan Song Kid Song Of The Kid Lagu Anak Anak Gitu Nah Tambah Lagi Lagu Untuk Kecintaan Alam Ada Lagu Untuk Kecintaan Alam Seperti Nah Plus Lagu Turing Lagu Turing Ada Contohnya Naik Naik Ke puncak Gunung Tinggi Tinggi Sekali Naik Naik Ke puncak Gunung Tinggi Tinggi Sekali Kiri Kanan Kulihat Kulihat Saja Banyak Pohon Cemara Kiri Kanan Kulihat Saja Banyak Pohon Cemara That's it Itu lagu Buat Alam Penciptaan Tuhan Tuhan Indah Nah Mau Lagu Travelling Anak-anak Lagi Ada Lagi Naik Kereta Api Tut 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 Siapa Enggak Turun Ke Bandung Surabaya Boleh Lah Naik Dengan Percuma Ayo Kawanku Cepat Naik Cepat Apalah Kasian Keretaku Tak Berhenti Laman That's it Itu Lagu Yang Bagus Tuh kan Nah Lagu Untuk Makanan Ayo kan Sekalian Dia Untuk Pedagang Bantu Kambar So Cepat Dan Kemari Saya Mau Beli Abang Tukang Bakso Cepat Dan Kemari Sudah Tak Tahan Lagi Satu Mangkok Saja 200 Perang Yang Banyak Bakso Tidak Pakai Saos Tidak Pakai Sambal Juga Tidak Pakai Kohl Asik That's it Jadi kan Kepuat Makanan Jadi kan Nah Terus Buat Nyanyi Apa ya Menabung Ada Giovanni Sama Dulu Siapa lagi Ya Tiga Terik Terik Wekek Kalau Tidak Salah Bang Bingung Hey Kita Nabung Tang Ting Tung Hey Nah Gitu deh Pokoknya Gue gak hafal Tapi Tung Lagu Tentang Menabung Tung Anak Kecil Diajak Untuk Gimana Caranya Menabung Menghemat Tuh Engga Nah Lagu Untuk Cita Cita Supaya Anak Kecil Banyak Contohnya Apa Susan 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 Kalau Besar Mau Jadi Apa That's it Tuh kan Satu Lagi Cita Cita Engga Ya kan Sekarang Kemana Gitu kan Kemana Lagu Anak Anak Dan Ya Gue pengen Juga sih Gue pengen Juga Kalau Suatu Acara 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 Idol Buat Anak Anak Atau Acara Lomba Lomba Nyanyi Buat Anak Anak Please Mesti Diedit Lagunya Istilahnya Boleh Lagu Yang dikompetisi Itu Yang dikompetisi Buat Anak Anak Boleh Dinyanyiin Sama Anak Anak Lagunya Itu Jangan Lagu Anak Dewasa Ya kan Ya Anak Anak Lagunya Anak Anak Gitu kan Tapi Terkadang Kalau misalnya Kayak Kompetisi Nyanyi Itu Pesertanya Anak Anak Tapi Lagunya Ya Ampun Lagunya Lagu Orang Dewasa Come on Gitu kan Kalau ada yang bilang Bro Kan Sekarang Jaman Udah Maju Update Iya Update Untuk Apa Gitu kan Update Jadi Anak Anak Jadinya Lagu Orang Dewasa Itu Gitu Gitu kan Kalau Update Lagu Anak Yang Terbaru Iya Gak Apa Lagu Bener Tapi Anak Anak Bukan Berarti Update Anak Anak Jadi Lagu Orang Dewasa No That's wrong Itu salah Gitu kan Jangan Gitu Gue Kalau Dikasih Kesempatan Gitu kan Dikasih Rejeki Gue Bisa Gitu kan Ngaktifin Lagi Rumah Produksi Untuk Musik Anak Anak Lagu Anak Anak Gitu kan Gitu Ya Gue Pengen Tumbuh Kembangnya Anak Anak Sekarang Gitu kan Gak Rusak Karena Lingkungannya Ya salah satunya Itu Lagunya Jangan salah Loh bro Suatu musik Suatu lagu itu Itu sangat Berperan Jadi pola pikir Perubahan pola pikir Seorang manusia Beneran Iya kan Kalau dia sering Sering denger lagu sedih Dia bawahnya ya Ada beberapa orang sih Yang Jadi gak move on Gitu kan Sedih mulu Ada yang kayak gitu Nah Anak kecil Di bawah lagu Lagi orang dewasa Ya belum waktunya Dia pacaran Udah pacaran Gitu kan Tau-tau masuk berita Anaknya sih Perkosa Temennya Gitu kan Ya ampun Ya kan Gitu Gitu lah Terkadang Di sekolah Anak-anak Udah di pas Diajarin lagu Anak-anak Gitu kan Ya Di sekolah Diajarin Gitu kan Cuma kan Kalau untuk Waktu di sekolah Kan hanya berapa jam Gitu kan Anak-anak kan Nah Di luar dari sekolah Di rumah Gitu kan Ya Dia kan bisa Banyak waktu Untuk Denger lagu-lagu Yang lain Ya kalau Dia dahnya Denger lagu Orang dewasa Ya enggak Nah misalnya nih Lagu orang Anak-anak Udah gak ada Sekarang Anak-anak kecil Biasanya Nyanyi lagu-lagu Band Gitu kan Lagu-lagu Cinta-cintaan Nyanyi lah dia Terus tiba-tiba Ada temennya Seumuran dia Ya masih dibilang Ya TK sama SD lah Ya bisa dibilang SD lah Ya kan SD SD itu masih Denger lagu-lagu Anak-anak loh Ya kan SD Iya SD Nah Tiba-tiba Ada temennya Eh masih Dengan Nyanyi-nyanyi Lagu anak-anak Ya kan Nah sedangkan Temen satu lagi Yang denger lagu dewasa Ngedenger Temennya Lagu anak-anak Pastikan ketawain Ya ampun Nyanyi lagu apaan loh Kalau gue anak-anak Katanya Loh Emang anak-anak Gitu kan Emang anak-anak Ya jadi kan Jadi Sekanakan lagu anak-anak Itu Udah enggak Enggak pantas lagi Gitu Jadinya ya kan Karena Dikuping mereka tuh Jarang denger lagu itu lagi Gitu kan Ketika temen yang Denger lagu anak-anak Ya itu kan Jadi dilecehin Gitu kan Ya ampun Kok lagunya kayak gitu sih Gitu kan Lagu ini dong Lagu band A Lagu band B Keren Gitu kan Nah Itu Betul bro Oke Itu topiknya Ke musik Mau jadi Jadi bingung Tadi ya Kok kenapa Jadi larinya Kesitu ya Cuma Itulah pembahasannya Masukkan lah Masukkan Gue pengen Nah Gitu Nah Kayak dulu juga Ada cerdas cermat Gitu kan Di TV Gitu Quiz-quiz Tambang pesat Jangan Jangan Jadi Ya Gitu deh Gitu Oke Bro Gue sekarang Ada di Mana Nia Jatik Jatik Makmur apa Jatik Gue sekarang Di Jatik Asih Oke Lu lihat Bisa lihat Di atas Jalan layangnya Macet Oke Gue Ngambil kanan Lagi Sep Oke Disini Emang Udah Langganan Macet Cuma Gak masalah Karena Dari sini Udah Gak jauh Lagi Ke Bekasi Tinggal Berapa Meter Lagi Udah Area Bekasi Gak masalah Karena Kalau Di sebelah Kanan Itu Masuk Tol Namanya Tol Tol Apa Ya Nah Tuh Lu bisa Lihat Marka Jalannya Tol Bisa Gaji Bubur Oke Kadang Indonesia Ini Terutama Jakarta Aku Bingung Ya Makin Banyak Orang Kaya Makin Banyak Orang Kaya Atau Terlalu Mudah Mengkredit Menyicil Mobil Gitu Kan Macet Nih Lihat Aja Macet Oke Oke Sekarang Gua Udah Di Oke Sekarang Jam Apa Ya 646 Wow Nomornya Bagus Sekarang Jam 646 Oke take an easy oops naik what's wrong what's wrong what's wrong okay oke rumah sakit Kartika Husada sebelah kanan ada rumah sakitnya bro oke yang tadi baru gue bilang udah gak deket lagi udah gak jauh lagi Bekasi ya bisa lihat kira-kira 20 meter lagi udah dapat pertigaan yang membelah yang memisahkan Jakarta sama Bekasi tapi kalau gak salah sih ini yang gue lewatin ini sudah Bekasi ya oke gue ngambil ingat setiap lo belok kiri ataupun setiap lo pengen mendahului mobil depan lo mendahului dari sebelah sisi sebelah kiri atau mendahului dari sisi sebelah kanan lo jangan lupa pasang lampu sen oke lampu sen karena orang yang di belakang lo bisa tahu pergerakan lo jangan sampai lo belok kanan orang yang di belakang lo gak tahu lo belok kanan ternyata yang lo di belakang lo kiranya lo lurus ya kan dia ngebut lo belok kanan tanpa pasang lampu sen biar lo bisa ditabrak gitu ya lo bisa disalahin dong gitu kan tadi bisa ngamuk kan lo sampai suruh gak pasang lampu sen ya enggak gitu jadi kalimat lampu sen itu bukan hanya untuk belok di persimpangan bukan disaat lo pengen mendahului mobil di depan lo atau motor depan lo lo tetap pasang lampu sen gitu gitu nah kalau misalnya motor depan lo motor kadang kan motor ada orang yang pasang kaca spion tapi dia jarang menggunakan kaca spion karena ada juga kenapa kembali jarang ya karena ada beberapa motor lampu sennya kecil gitu kan udah kecil dia tiba dimana sejajar sama stang gitu kan gimana cara ngeliatnya gitu kan nah itu yang kayak gitu lo kalau pengen daluin dia kan gak mungkin ngeliat kaca spionnya kan untuk tandanya misalnya lo wah mobil di belakang pasang lampu sen kanan berarti dia pengen mendahuluin gue jarang kayak gitu nah untuk mengantisipasi seperti itu lo mau mendahuluin untuk motor lo harus klakson ya kan klaksonnya pelan ingat kita kalau klakson motor juga ada triknya gitu kan jangan tinggal tinggal jangan lo bisa pelat tinggal gitu tinggal tinggal itu juga nah kalau misalnya lo di depan lo ada mobil lo pengen dalu ini kalau mobil rata-rata mereka selalu kelihat kaca spion jarang pengendaraan mobil enggak menggunakan spionnya jarang banget jarang banget nah lo pengendaluin mobil di depan lo lucu pasang lampu spion gitu kan untuk menandain nah dia masih gak ngerti lo belum menandain gitu kan ataupun misalnya lampu sen lampu sen tapi jangan lah jangan sampai mati lampu sen nah kalau misalnya lampu sen nyala juga tapi lo udah udah pasang yang depan lo enggak ngasih jalan gitu kan kayak seolah-olah seolah-olah nutup jalan lo gitu kan gak tau nih nutup sengaja atau gak sengaja gitu kan anggap lah misalnya gak sengaja gitu kan nutup ya lo ke akson gitu kan tirin gitu kan kalau enggak lo mainin lampu lampu tembak lo temper normal tembak normal tembak normal itu kode nanti dia mantulnya mantulnya di spion dia di kaca spion gitu kan silau pasti dia merasa silau kok ada cahaya di belakang gue karena mantul dari kaca spion gitu kan lo gituin itu yang kedua tadi pertama kenal apa namanya lampu sen ketiga lakson ya kan keempat lampunya lumayanin lampu tebal sama lampu normal itu ketiga ya kan ketiga aja deh nah ingat ketika lo pengen nyalip mobil yang di depan lo yang searah dengan lo yang lo mendolin otomatis lo ngambil misalnya dia ngambil sisi sebelah kanan kan ngambil sisi sebelah kanan otomatis sisi sebelah kanan lo itu ada jalur mobil yang lawan arah sama lo gitu kan nah ingat lo harus pinter hitung-hitung jarak sama hitung-hitung berapa detik gue bisa mendolin mobil di depan gue supaya mobil yang lawan arah sama gue ini enggak nabrak sama gue enggak crash gitu kan itu bisa lo harus pinter hitung nah kalau misalnya lo udah bisa ngitung tapi ternyata pas misalnya lo mau balap kontainer nih kalau gak habis atau mobil-mobil panjang kayak mobil SUV gitu lah yang panjang gitu kan atau mobil van-van gitu kayak Innova atau Alphard kan panjang tuh lo mau dolin tuh panjang depan lo itu ada mobil yang lawan arah sama lo jalan lo kan ngebut ternyata lo udah ngegas gak dapet gitu kan terlebih-lebih kalau kontainer yang mau lo laluin itu panjang tuh kan nah lo udah ngegas kontainer ternyata lo gak dapet di depan lo ada mobil yang bisa lo perintungkan lo gak bakalan bisa lolos nah caranya gampang lo mainin lampu tembak lo gitu kan tetak tetak gitu kan gitu nah ya mudah-mudahan di depan lo itu ketika lo ngasih kode lampu kayak gitu dia akan memperlambat mobilnya supaya dia gak nabrak lo gitu kan tadinya dia mungkin ngegas plong gitu kan begitu lo ngasih kode gitu kan dia akan menurunkan durasi dia akan menurunkan kecepatannya gitu kan gitu itu kode-kodenya juga kode etiknya juga lo kalau berkendara motor gitu lo tandainnya tepak-tepak gitu kan gitu dia tidak pakai halam mengebut-ngebut tidak ada lampu belakangnya ngeri oke oh iya gue juga pengen bilang sama lo kalau lo naik motor handphone lo bunyi handphone lo getar terus lo pengen ngeliat apa sih dan siapa sih yang ngubungin gue gitu kan lo berhentilah berhenti berapa menit sih lo ngebaca dan ngebales sms dari handphone lo ambillah misalnya lo hanya 5 menit 5 menit itu berharga daripada lo ngebalesnya sambil motor lo jalan satu tangan lo megang motor satu lagi megang handphone itu parah bro parah karena kenapa konsentrasi lo pecah jadi dua satu lo konsentrasi lo mengendalikan motor kedua lo baca handphone sambil ngetik pecah nah yang kayak gitu ketika nanti ada motor mendaluin lo dari sebelah kanan atau kiri lo lo bakalan kaget kaget lo bisa jatuh terlebih-lebih kalau motornya itu motor gede yang kenal kotnya itu yang suaranya bum lewat dia ngebut pengendaluin lo karena lo kelamaan di tengah jalan tapi lo baca sms untung lo gak dikempelang sama naik motor gede karena orang di pikir lo bisa nenggor lo dan lo jangan marah kalau misalnya lo bawa motor lo pegang handphone baca sms jangan marah kalau lo dibentak sama orang karena lo salah lo salah besar bawa motor tapi pegang handphone gak boleh bro gitu kalau lo jatuh sendiri kalau orang lain lo tabrat kan itu yang dicegah eh ini ada rame-rame orang pada pulang dari pabrik nah ini kawasan pabrik sebelah kanan bro oke tuh ya jadi jangan pegang handphone disaat lo bawa motor gitu sayangin diri lo gitu kan kalau misalnya lo gak sayangin diri lo sayangin orang tua lo dirumah nungguin lo terus kalau misalnya udah nikah sayangin anak-anak istri lo gitu kan nungguin lo di rumah tau-taunya lo selebor jalan-jalan di jalan kenapa-napa ya kan gitu gitu bro pokoknya tenang aja lo bawa motor gak usah yang aneh-aneh lah gitu kan lo sebenarnya naik motor ini 50-50 ya 50-50 lo amannya gitu kan kenapa 50-50 yang contoh ya kan contoh ada yang bilang lo baik-baik lo bawa motor ya kan jangan sampai lo nabrak gitu kan berarti lo nabrak berarti gue nabrak gitu kan nah kalau gue nabrak berarti gue nyeh salah dong gitu kan gue nyeh salah skillnya kemana gitu kan itu satu oke lah misalnya ada orang bisa skillnya bagus ya kan naik motor lancar dan tahu cara-caranya dan marka-marka jalannya juga diamatin terus yang kedua yang ini bikin 50-50 yang kedua ini lo ditabrak ya kan kalau enggak lo ditabrak lo ditabrak ya kan jadi makanya bawa kendaraan mobil ataupun motor di jalan raya lo harus berdoa dulu beneran loh mana nyawa lo itu udah di jalan gitu kan gitu hanya baik-baik nah itu kedua nah yang ketiganya juga ya itu bro ya hati aja di jalan gitu kan kalau daerah sepi sebaik-baik gitu terus kalau misalnya hmm apa lagi ya tips-tips yang mau kukasih terkadang kalau misalnya gue lagi bengong lagi enggak nge-vlog banyak aja yang pengen gue omongin tapi ketika gue udah nge-vlog ya bingung gitu kan apa ya apakah harus gue bikin dialog dulu gitu kan gue bikin dulu apa yang mau gue omongin di vlog paling gak segaris besarnya aja kali ya apa ya terbukula ngomong apa gitu kali ya aduh bingung dah gue masuk di kampung atau kelurahan mustika jaya gue suka nih kampung beneran deh gue udah pernah tinggal di pulau sumatra gitu kan terus gue udah pernah ke daerah-daerah lain tapi gue kangen sama daerah ini beneran gue lahir di pulau sumatra tapi kangen gue disini gitu kan kangen gue disini karena gue besarnya disini gitu kan gue udah bersahabat sama ada di seti adet daerah sini gue udah bersahabat sama bahasa sini gitu kan gue udah bersahabat gitu kan banyak temen gue disini ya kan banyak apa sih namanya tetangga-tetangga gue akrab sama gue gitu kan keren sosialisasinya besar disini gitu kan nah pas banget sosialisasi ini jadi pembicaraan lagi ya sosialisasi itu penting bro untuk di suatu tempat tinggal penting banget penting banget kenapa ada orang kaya gitu kan rumahnya mewah besar tapi kenapa gak di perumahan elit kenapa dia di perkampungan kenapa coba sosialisasi dia pengen nyari sosialisasi keakraban nah itu diambil mahal sosialisasi mahal kenapa gue bilang mahal contohnya kalau lo tinggal di rumah elit ataupun di apartemen ya enggak ya gue bukannya enggak ini ya setelahnya ya gue lebih seneng di rumah gitu kan lebih semua seneng punya tempat tinggal rumah kayak tadi gue bilang sosialisasi kan lo gak akan tau siapa tetangga lo kalau lo tinggal di rumah elit tergantung kalau di rumah elit ini mereka dulu bekas-bekas orang yang tinggal di daerah disini setiba-tiba pengen rumah di daerah elit dan mereka kompak sosialisasinya ada juga ada juga gue enggak bilang semuanya ya enggak bilang semuanya ada juga yang sosialisasi tempat elit cuma kebanyakan enggak ada kenapa aku bilang harus pentingnya sosialisasi ayo anak IPS ayo sosialisasi kenapa pentingnya sosialisasi jikalau elu butuh bantuan ingat loh manusia ini butuh bantuan orang lain loh enggak dia enggak bisa ngejudge gue sendiri bisa hidup kagak contohnya lo kalau misalnya beli beli makanan itu kan orang yang ngejualkan berarti lo butuh orang gitu kan kalau bilang ngelaki itu pedagang yang pedagang itu orang juga berarti lo butuh bantuan pedagang kan nah ketika lo ada masalah kembali lagi ke topiknya ketika lo ada masalah di rumah lo ya kan amit-amit lah masalah apa gitu kan kemalingan kerapokan ya enggak tapi tetangga enggak pernah sosialisasi ya lo bakal dicuekin gitu kan what's wrong gitu kan who are you siapa lo gitu kan nah itu lo enggak akan bisa bantuan terlebih-lebih misalnya di rumah lo ada hajatan gitu kan ya namanya satu RT gitu kan bisa ngebantu gitu kan tuh terus ke tiga kalau lo enggak kenal sama tetangga lo amit-amit deh ya lo kecelakaan di jalan orang pada ngerbungin ya kan nah salah satu orang yang ngerbungin itu ada tetangga lo ya kan sebenarnya mas rumahnya dekat sama lo dempet dempetan sama lo tapi karena lo enggak pernah ngeliat dia dan dia enggak pernah ngeliat lo dia paling ya ampun kasihan ya kasihan ya hanya itu kasihan beda sama orang yang akrab dekat sama tetangganya ketika dilihat kayak gitu langsung empatinya keluar gitu kan waduh ya ampun kasihan amat ya yuk tolong yuk tolong nah ya enggak gitu eh si ini bapak ini di jalan tuh tolong nyo nah pasang telfon-telfonan pak si Hasan jatuh pak anak bapak sini jatuh itu gitu itu ini pentingkan gitu kan gitu dan doa kenapa aku bilang doa contoh kalau lo akrab sama tetangga lo terus tetangga lo ada yang ataupun misalnya lo deh lo antahun kalau enggak lo nikah pasti kan lo undang tetangga dong ya enggak nah tetangga lo undang kacara nikahan lo lo pasti didoain didoain kan semoga langgeng ya semoga sehat-sehat selalu penyengungur ya enggak didoain kan doa doa mahal doa mahal doa lebih mahal daripada amplop nah nyambung ke amplop ya agak-agak sedikit nyambung ke amplop kalau lo mau nikah ingat masuk lagi ke sosialisasi itu juga kan itu perlu sosialisasi kalau lo nikah jangan pernah lo ngomongin jangan pernah lo harapin amplop dari tamu lo ingat lo bukan dagang di acara itu lo bukan dagang yang lo perlukan bukan uangnya emang seorang ada sepenting ada yang berpikir ada penting uang betul ada penting uang cuma yang lebih penting kehadiran tetangga lo saudara lo ya kan karena mereka dalam salam-salamannya itu ada doa yang keluar dari mulut mereka semoga langgang ya semoga cepat punya anak ya itu mahal ya enggak ya kalau bisa dibilang kalau secara logikanya lo ngebayar dia karena lo udah didoain gitu kan tapi kan ya gak mungkin lah disana sama sosialisasi kan paling ya lo suguin makanan gitu kan makanan yang enak-enak gitu ya syukur-syukur dia gak dikasih gak apa-apa gitu kan justru kalau misalnya lo dikasih amplop isi duit saat pernikahan dia ngasih dobol dobolnya maksud gue satu lo dikasih amplop duit kedua lo dikasih doa dua buat lo ya enggak satu buat rohani satu lagi buat duniawi ya rohani doa gitu kan duniawi ya uang lo dikasih uang gitu kan nah itu makanya kadang kalau orang yang nikah makasih ya atas kedatangannya makasih ya atas doanya ya enggak gitu nah kembali lagi ke sosialisasi itu bro fungsi dari sosialisasi